Intro Bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat roti dengan filling coklat? Disini ada tepung protein tinggi 250 gram, gula pasir 60 gram, susu bubuk 15 gram, butter atau margarin 37 gram, pelembut roti 1 gram, ragi instan 4-6 gram, 1 butir kuning telur, garam halus 3 gram, perasa vanila 1 gram, fresh milk atau susu cair 50 ml, Air dingin kurang lebih 75 ml Bagaimana proses pembuatannya? Yuk teman-teman simak video ini sampai selesai Nah yang pertama kita siapkan wadah seperti ini, lalu masukkan tepung protein tinggi 250 gram, gula pasir 60 gram, kemudian masukkan susu bubuk sebanyak 15 gram Setelah susu bubuk sekarang aku akan siapkan vanilla bubuk, ini aku masukkan kurang lebih 1 gram, atau seujung sendok seperti ini Lalu masukkan ragi instan, ini 4-6 gram saja ya teman-teman, kita masukkan seperti ini Oke cukup, setelah ragi instan sekarang masukkan pelembut roti, ini aku gunakan 1 gram, atau seujung sendok seperti ini Lalu masukkan 1 butir kuning telur, nah setelah kuning telur masuk sekarang aku akan aduk rata Ini aduk sampai tercampur dengan rata Nah kemudian aku akan siapkan fresh milk atau susu cair sebanyak 50 ml, ini masukkan semua Lalu aduk rata kembali, ini kita aduk sampai rata Nah setelah susu cair masuk sekarang aku akan siapkan air dingin, ini kurang lebih 75 ml, aku masukkan dalam 2 tahap Ini kita aduk rata, aduk sampai tercampur dengan rata Kemudian aku akan habiskan sisa airnya Lalu kita akan aduk rata kembali Kita aduk sampai menggumpal Nah oke, setelah cukup menggumpal seperti ini Sekarang aku akan masukkan butter atau margarin Ini sebanyak 37 gram Masukkan semua ke dalam adonan Jadi bunda bisa pakai margarin atau bisa ganti pakai butter juga ya Nah oke, setelah margarin masuk sekarang kita aduk rata kembali Sampai margarinnya menyatu dengan adonan Oke sekarang aku akan masukkan garam halus 3 gram garam halus, ini kita masukkan Lalu kita aduk rata kembali Kita aduk Kemudian aku akan menggunakan tangan untuk menguleni adonan Nah ini kita bersihkan dulu Lalu gunakan tangan, kita aduk Kita uleni Sampai nanti adonannya seperti ini Nah jika sudah menggumpal Sekarang aku akan menggunakan bor mixer Untuk menguleni adonan sampai menjadi kalis Nah tinggal kita nyalain seperti ini Uleni terus Menggunakan bor mixer Secara perlahan-lahan sampai nanti adonannya menjadi kalis Seperti ini Nah ini adonan sudah cukup kalis Sekarang kita akan tes tingkat kekalisan adonan Kita ambil sedikit adonannya Terus lalu kita tes seperti ini Nah ini sudah cukup ya teman-teman Sekarang kita akan masuk ke tahap untuk scaling atau menimbang adonan Nah ini adonan yang telah kita mixer tadi Sekarang aku akan siapkan timbangan digital Lalu ini kita akan timbang Aku akan potong sedikit Oke ini aku beri contoh ya Nyalakan dulu timbangannya Aku beri contoh satu adonan Ini aku timbang kurang lebih 40 gram Seperti ini kurang dikit Oke cukup Sekarang kita masuk ke tahap rounding atau membulatkan adonan Ingat harus benar-benar padat dan permukaannya mulus seperti ini Setelah itu kita tata di atas loyang Oke teman-teman Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini hasil setelah kita rounding semua adonan Sekarang kita proofing kurang lebih 1 jam Nah sambil menunggu proses proofing Sekarang kita buat toppingnya dari 2 bahan Dari tepung dan fresh milk atau susu cair Ini tinggal kita tuang Nah untuk resep silahkan bunda cek di link deskripsi video ini Nah ini tinggal kita aduk rata Aduk sampai halus seperti ini ya teman-teman Ini penampakannya Oke jika sudah halus seperti ini Sekarang aku masukkan ke dalam piping bag Atau plastik segitiga Nah sekali lagi untuk resep silahkan teman-teman cek di link deskripsi video ini ya Sudah aku sematkan Nah ini cukup Nah ini hasil toppingnya Nah oke teman-teman Ini roti kita yang telah proofing kurang lebih 60 menit Sekarang aku akan masuk ke tahap pemolesan adonan Nah ini aku akan poles dengan menggunakan polesan telur Ini dari telur utuh tambah sedikit air Jadi teman-teman kira-kira aja Atau teman-teman punya resep polesan sendiri silahkan Jadi gunakan kuas yang benar-benar halus biar rotinya tidak rusak Poles secara perlahan Nah seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini polesan terakhir Setelah ini sekarang kita masuk ke tahap penopingan Ini topping yang telah kita buat tadi dari dua bahan Yaitu tepung dan fresh milk Ini tinggal kita Siksak seperti ini Sorry kita silang seperti ini Nah Untuk motif silahkan bunda sesuai selera saja Nah oke ini sudah Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini hasilnya setelah kita lakukan proses penopingan Sekarang kita masuk ke tahap Pemanggangan adonan Nah ini sudah masuk ke dalam oven Kita panggang kurang lebih 15 menit Dan ini hasilnya teman-teman Roti yang telah kita panggang ini kurang lebih 15 menit Ini baru keluar dari oven Sekarang kita poles dengan menggunakan BOS Atau butter oil substitute yang telah aku lelehkan Ini kita poles biar lebih cantik Biar lebih mengkilap Oke seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Nah sambil menunggu rotinya dingin Sekarang kita buat untuk isiannya Ini aku menggunakan fla bubuk instan Seperti ini silahkan teman-teman bisa menggunakan merek apa saja Ini fla bubuk instan rasa vanila Nah seperti ini Oke cukup Jadi ini sangat mudah banget untuk membuatnya Tinggal tambahkan air saja Lalu aduk rata Nah aduk rata terus Jika belum cukup bisa ditambahkan lagi Aduk rata terus sampai hasilnya lembut Nah ini lembut banget hasilnya Sekarang tinggal aku tambahin Ini aku pakai glass coklat Nah seperti ini Oke Lalu aduk rata kembali Nah ini aku aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah ini hasilnya Ini sangat lembut banget ya teman-teman Kemudian siapkan plastik segitiga Ini aku akan masukkan ke dalam plastik segitiga Ini nanti kita gunakan untuk filling roti yang telah kita buat tadi Ini masukkan secukupnya saja Nah oke Nah ini hasilnya setelah masuk di peping bag Filling roti yang akan kita gunakan nanti Oke teman-teman Ini roti yang telah dingin Sekarang aku akan suntikan filling yang telah kita buat Ya pertama kita bolongin dulu Terserah bunda pakai pembolong apa ya Nah sekarang tinggal kita masukkan saja Secukupnya Nah oke seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton